yang tiga ini kan dari standard banner jadi cuma enam satu dua tiga empat lima enam jadi saya main setahun guys setahun cuma dapat limited banner enam guys Masya Allah wap guys welcome ke konten Genshin Impact saya guys dan kita jumpa oleh si Reden Shogun si paling waifu yang paling waifu yang uh Kongo uh mamam tuh mamam Nah itu pokoknya guys jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang journey saya ya itu perjalanan saya bermain Genshin Impact itu pada Januari tahun 2023 dan sekarang sudah 2024 bulan Januari jadi udah satu tahun satu tahun saya di Genshin dapat apa sih itulah pokoknya jadi langsung saja kita menuju kita langsung melihat ini saya sudah R8 guys R8 jadi saya sudah R8 R58 R58 jadi dengan saya enggak pernah telat daily terus saya selalu event-event selalu saya ikut quest pun quest Archon quest story hampir semuanya udah selesai setelah semua malahnya telah nggak percaya nggak ada bro quest Archon quest story saya bro lo Archon udah nggak ada jadi saya itu cukup rajin kecuali quest ini ya quest quest males inilah quest-quest dunia jadi masih belum gitulah terus sudah R8 rajin hasil saya menjadi R58 ini saya juga achievement yang menonton hai menonton ada 632 ke satu-satunya ya masih cukup cupu karena memang saya juga males lagi yang males untuk terutama eksplorasi masih ekor kan guys dengan air R58 saya saya eksplorinya kacau yang akan lihat tidak selalu menjati kan guys Hai 192 93 192 TV 88 90 87 lah hehehe males aku eksplorasi 84 82 88 81 71 jadi cukup males apalagi ini guys belum kesentuhi ini lho malah belum tak buka juga jelas aku kan belum tak buka guys Hai males aku Sumeru itu gila guys malesnya guys tambahan konten atas bawah mapnya banyak banget 22 ala sesuatu ini ya saya itu ekornya masih males tapi kalau daily sih masih oke sih daily 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 saya masih ngerjakan quest 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 event-event saya masih ngerjakan gitu tapi kalau untuk apa namanya si eh explore itu saya mua alus ya gitu itulah akun saya lalu untuk karakter disini saya punya cuma bintang lima tuh terbatas ada ini 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 123456 Hai menanggis ya cuma 6 ya yang tiga ini kan dari standard banner jadi cuma 6123456 jadi saya main setahun guys setahun cuma dapat limited banner 6 guys Masya Allah sangat kurang banget sih tapi memang itu bisa dibilang itu sudah sesuai target-target saya sih masih belum di masih belum di sini saya punya banyak keting tapi ada beberapa keren yang memang saya masih pengen banget yaitu mungkin si Milo disini aku pengen banget milo sama new millet udah itu dua itu kayaknya mantap sih sama kokomi kok hidro semua Bang ya memang hidro sama Heberblume Dendro itu saya suka banget jadi sama-sama-sama yang elemen Heberblume dan kebetulan saya sekarang punya dua tim Heberblume guys ya enggak tahu aku cinta mati sama tim Heberblume kalau kalian gimana kalau masih suka sama tim yang apa ya Vapores atau apa ya kalau aku sumpah gue Heberblume banget anak Heberblume ya guys Paul terus kita menuju ke mana ya Oh itu guys kalian mau lihat demik aku enggak pernah showcase guys tapi kalau kalian penasaran aku boleh kasih aku juga enggak tahu sih nggak pernah ngecek juga hukum 153.000 dari mana ini guys ya aku aja nggak tahu guys-hukum 153.000 ini guys jujur aku bukan player yang showcase banget guys bukan anak showcase banget jadi aku main yang meta-meta aja lah kayak apa ya separate belum yang ngasih dm kecil-kecil tapi rutin gitu aku lebih suka guys terus terus apa lagi guys apa lagi guys mana senjata-senjata kah kalian lihat mau senjata-senjata aku aku parah sih guys aku aku juga free-to-play gak pernah top up sama sekali senjata enggak ada bintang limanya yang limited ini aku dapat dari standard Gain harus kayak what up semuanya itu ya udah senjata senjata yang cukup cukup ya guys ya enggak berguna jadi untuk aku ini memang parah gitu gitu kamu banyak bacot banget di YouTube banknya buka tempat itu cuma mau sharing aja sepengetahuan apa yang pernah aku lihat lalu yang paling penting aja ini adalah dia di konten tersebut di game ini yaitu ada spiral abyss guys guys spiral abyss ini guys ya ini kebetulan saya itu ya di 4.3 pas kedua sih dulu waktu 4.3 pas pertama yang hampir akhir lah ya kemarin lah itu saya berhasil mendapatkan suatu hal yang sangat mewah dalam hidup saya kayaknya kita kakai ini setelah saya setahun main Genshin baik ya setahun main Genshin ini yo dapak 36 Star di 2024 bulan 1 purnama awal aja itu adalah pencapaian saya selama setahun ya ini guys 36 Star lainnya guys masih tiga blablabla barin 36 ges tuh saya main sebaru dapat Evans transfer abis itu bulan tiga guys ya 45 sampai nah saya belum mendapatkan 36 star sampai akhir 2023 saya baru dapatkan tahun 2024 mantap gak guys mantap gak ini timnya guys saya pakai Everbloom ya Everbloom dua tim Everbloom nanti saya tunjukkan timnya guys ini guys ini tim ini ke Yelan bener sih ini satunya ini diganti sama sih ini watch ya ini guys dua Tim Everbloom sayang gendong disperlupis yang kemarin aja hahaha eh mungkin ini salah sih guys sing cu nya diganti Yelan sih sorry sorry let's go nah ini terus ininya tak ganti sing cu Kenapa guys Kenapa aku butuh situ disini karena dia ada interupsi aja jadi bener-bener mental-mental nah ini sama ini dah itu menggendong saya banget ya jadi sebelumnya saya cuma punya satu driver Everbloom yaitu Kuki ya akhirnya saya dapat baca Raiden kemarin dapat Raiden dan Raiden menggendong ngomong saya banget disuara lebih sehingga saya teman putihkan namstar itu bener-bener right banget untuk saya biarpun ya kalau untuk musik-musik mungkin hapuskan namster biasa tapi untuk saya yang baru pertama kali dapatkan namstar tua banget kebetulan yang ini masih belum geja belum sempet geja nanti mungkin hari ini atau besok mau coba tak 12 tiga ini udah lumayan sih kemarin aku lalu tak tadi sih terakhir yang lantai 11 ya kayaknya tapi dulu bisa belum sentuh itu udah full star semua guys lutar semua tinggal nanti yang lantai 12 nya nah konten tersulit pun udah terlampaui santar kedepannya mungkin aku mau farming artifact pasti masih lanjut terus karakter yang kuincar new ngepilet kokomi nilo udah tiga sama klorin enggak sih klorin waifu abel banget duduk kedepannya akhir-akhir jadi saya dulu ke depan kali ini tentang video tentangnya tentang jurni saya lagi ya selama setahun ini saya main game impact dengan udah meluangkan banyak sekali waktu nggak punya banyak waktu game ini kalau misalkan waktunya kita tukar sama kita umr gitu mungkin ya udah kaya sih karena memang cukup terlampau banyak waktu dalam main game ini ini cukup cedul video pada kali ini happy we can see the impact bye-bye